China telah bersiap memperkenalkan jet tempur siluman J-35A sebagai pesaing F-35A membuatan Amerika Serikat dalam pameran airshow China 2024 mendatang. Kolonel Niu Wenbu dari Departemen Peralatan Akatan Udara China mengumumkan bahwa J-35A akan tampil untuk pertama kalinya di depan publik. Peluncuran ini menandakan kesiapan operasional J-35A untuk masuk ke layanan Akatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLAAF. Foto resmi pesawat ini telah dirilis oleh Angkatan Udara China, meskipun begitu spesifikasi detail dan performanya belum diungkap secara resmi. Dari banyak sumber terbuka, diketahui bahwa J-35A memiliki panjang sekitar 17 meter, lebar sayap 11,5 meter dan tinggi sekitar 4,8 meter. Dimensi ini sangat mendekati ukuran F-35A, menjadikannya pesawat tempur siluman dengan desain yang compact namun kuat. Ukuran yang proporsional ini membuat J-35A cukup fleksibel untuk berbagai misi udara, termasuk misi udara ke udara dan juga udara ke darat. Desainnya menunjukkan bahwa China ingin memperkuat perannya dalam teknologi jet lempur siluman dan bersaing langsung dengan industri pertahanan Amerika Serikat. J-35A ditenagai oleh dua mesin turbofan afterburning WS-13 buatan lokal yang memberikan pesawat ini daya angkat signifikan. Pesawat ini memiliki berat lepas landas maksimum sekitar 28 ton, menjadikannya jet tempur yang mampu mengangkat kebuatan berat. Kecepatan maksimalnya diperkirakan mencapai 1,8 mah dan pesawat ini dapat terbang hingga ketinggian 16.000 meter. Jangkauan tempurnya sekitar 1.200 kilometer, hal ini memberikan fleksibilitas operasi jarak menengah hingga jauh. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam teknologi pesawat tempur China. Jet tempur J-35A dirancang untuk membawa hingga 2.000 kilogram persenjataan internal yang disimpan dalam kompartemen tersembunyi di perut pesawat untuk mempertahankan kemampuan silumannya. Pesawat ini dilaporkan dapat mengangkut rudal udara ke udara jarak menengah yang ideal untuk pertempuran di ruang udara terkontrol. Konfigurasi senjata tersembunyi ini mirip dengan F-35A, menunjukkan bahwa J-35A dibuat dengan fokus pada pertempuran udara dan ketahanan terhadap deteksi radar lawan. Ini adalah langkah strategi China dalam meningkatkan kemampuan siluman J-35A. J-35A telah menarik minat banyak negara yang sebelumnya ingin membeli F-35A, tetapi terkendala izin dari Amerika Serikat. Beberapa negara termasuk Pakistan dan Mesir telah menyatakan ketertarikat untuk memperoleh J-35A, terutama karena kebijakan Amerika Serikat yang tidak mengizinkan penjualan F-35A ke beberapa negara yang bukan sekutu. Selain itu, negara yang akrab dengan alutsista buatan Rusia, namun terkena ancaman sanksi Catsa jika membeli S-157, juga berpotensi beralih ke J-35A sebagai alternatif. J-35A juga menawarkan peluang bagi negara-negara yang mencari pesawat siluman tanpa terikat dengan kebijakan pertahanan Amerika Serikat. Dalam hal ini, J-35A menjadi opsi menarik bagi negara-negara yang ingin meningkatkan kekuatan udara mereka, namun terhalang oleh kebijakan alutsista yang ketat dari Amerika Serikat atau sanksi terkait Rusia. Iya, dengan demikian, J-35A diharapkan akan menjadi salah satu senjata ekspor utama Cina yang bisa memperluas pengaruh teknologi pertahanan Cina di panggung global. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!